BKSAP DPR RI mensosialisasikan peran second track diplomasi dalam memacu perekonomian nasional. Dalam kunjungan kerja, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI ke Universitas 11 Maret, Surakarta, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ahmad Hafiz Tohir menyampaikan, pentingnya memperkuat diplomasi dunia, yakni melalui second track diplomasi oleh DPR RI. Ke luar negeri, maka itu tadi kita sampaikan kepada mereka bahwa sudah banyak hal-hal yang kita capai di forum-forum internasional, baik dari multilateral maupun bilateral, seperti di PUIK, dan IPU, IPA, dan IPPP, dan lain sebagainya, termasuk dengan isu Papua dan juga isu kelapa sawit. Hafiz menyampaikan, BKSAP berupaya memperjuangkan perekonomian nasional di tengah terpuruknya perekonomian global, diantaranya melalui kerjasama dagang. Pariwisata dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus melihat hubungan dagang. Saya melihat di Ukraine kemarin ada gap di situ, di mana ekspor kita hanya 200 juta dolar, import kita 700 juta dolar. Nah, di dalam rapat internal saya mengkritisi itu bahwa kita harus memperkuat, apa namanya, imbal balik daripada ekspor dan import. Tentu saja kalau kita menggiring negara tersebut menjadi negara yang friendly dengan kita. BKSAP dan alat kelengkapan dewan lainnya berkomitmen untuk terus meningkatkan peran sifitas akademika untuk memperoleh masukan terkait kebijakan pemerintah dan DPR. Dari UNS Surakarta, Helmi Darmawan, TVR Patlemen, melaporkan.